Akhirnya udah nemu cara bikin nastar yang ekonomis tanpa telur Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyoman Di video kali ini aku akan bikin nastar tanpa telur Olesannya juga tanpa telur Ini hasilnya tetap renyah dan lembut Apalagi isian selain nanasnya yang juara banget Sebelum mulai, ayo subscribe dulu channel ini Dan follow instagram kita at Nyoman Dapur Terima kasih Untuk semua bahan, takaran, dan cara membuat Sudah tertulis lengkap di description box Pertama-tama disini aku udah sediain campuran mentega dan juga margarin Nah kalau kalian mau pake full mentega itu akan lebih baik ya Selanjutnya aku tambahin dengan gula halus Ini gula pasir yang aku haluskan ya Lalu akan aku tambahkan dengan panili bubuk dan juga baking powder Nah ini akan aku kocok dengan mixer ya Tapi aku kocoknya cuma 1 menit aja Sampai tercampur rata seperti ini aja cukup Nah ini pinggirannya akan aku ratakan dengan spatula Supaya gak kemana-mana margarinnya Selanjutnya tambahkan dengan keju parut Tapi keju parutnya ini opsional ya Tapi menurutku akan lebih enak sih Kalau pake keju parut di dalamnya Terus diaduk supaya keju parutnya tercampur rata dengan mentega Kalau udah ini kita sisihkan terlebih dahulu ya Lanjut untuk tepungnya ini aku pake tepung terigu protein rendah Ini udah aku taruh di dalam wadah Dan selanjutnya akan aku kukus terlebih dahulu tepungnya Kukus pake api sedang aja sekitar 15 menit Jadi tepungnya dikukus dulu itu tujuannya supaya nastarnya jadi lebih renyah Dan renyahnya itu lebih tahan lama Nah ini udah selesai dikukus Selanjutnya aku keluarkan dari kukusan dan tunggu sampai sedikit hangat Nah setelah dikukus itu tepungnya jadi kayak menggumpal gitu Jadi ini tepungnya aku ayak dulu supaya benar-benar halus Ayak semuanya sampai selesai ya Nah dan ini udah selesai Udah terkumpul semua tepungnya Selanjutnya tepungnya akan aku masukkan ke campuran mentega yang tadi ya Masukkan sebagian dulu ya Jadi jangan langsung semuanya supaya lebih mudah saat mengaduknya nanti Terus tambahin juga tepung maizena dan susu bubuk Untuk susu bubuknya ini opsional Tapi akan lebih enak, lebih creamy kalo pake susu bubuk Terus aku aduk rata, aku aduknya pake spatula aja dulu Kalau udah tercampur rata kayak gini Bisa masukin sisa tepung yang tadi ya Terus ini lanjut diaduk rata lagi Nah disini aku memang sengaja pake spatula aja Tapi kalo misalnya kalian punya mixer di rumah Dan kalian rasa lebih simple pake mixer Silahkan ya, boleh banget Ini lanjut aku uleni pake tangan Dan tanganku udah dicuci bersih Pastinya setiap masak itu tangannya harus bersih Uleni sampai berbentuk adonan seperti ini Dan udah gak lengket di tangan Selanjutnya ini bisa langsung dibentuk Ini aku udah siapin selain nastar yang kemarin aku buat Kalo kalian mau linknya ada di pojok kanan atas ya Untuk ukuran nastarnya aku pake sendok takar ukuran 5 mili ya Sedangkan untuk selain nanasnya aku pake ukuran sendok takar 1 mili Lanjut ini adonannya aku ambil dari sendoknya Terus aku pipihin dan aku isi dengan isian selain nanas Lalu dibungkus selain nanasnya Sampai tertutup Selanjutnya dibulatkan Dan dirapi-rapikan pinggirannya seperti ini Dan lakukan semuanya sampai selesai Nah ini selanjutnya aku tata nastarnya Di atas loyang yang udah dioles minyak Selanjutnya ini nastarnya akan aku oven terlebih dahulu Untuk suhunya sudah aku tulis di video Dan juga di description ya Selanjutnya setelah di oven Ini nastarnya kita keluarkan dulu dari oven ya Lalu kita dinginkan Biarkan sampai suhunya turun Kalau suhunya udah turun Ini aku udah siapin untuk olesan nastarnya Dan untuk olesan nastarnya ini juga pastinya tanpa telur ya Untuk mengoles bagian atas nastar Kalian harus pakai kuas bulu Jadi gak bisa pakai kuas likon Ini kita oles permukaannya sampai merata ya Nah terus bagian atasnya ini aku kasih keju parut Dan lanjut dioles semua sampai selesai Dan ini udah selesai dioles semua Sebagian aku kasih keju parut diatasnya Sebagian lagi tidak Lanjut di oven Dan untuk aturan ovennya udah aku tulis di video ya Dan ini dia nastarnya udah matang Kita diamkan dulu sampai dingin Supaya teksturnya lebih kokoh Dan ini dia hasil nastarnya Cantik dan glowing Hasilnya juga cukup mulus Walaupun gak pakai telur sama sekali Ini yang polosan Dan ini yang pakai keju ya Tuh hasilnya juga sama cantiknya Gak cuma bagian atasnya Bagian bawahnya juga cantik Hasilnya dan tidak gosong Kalau udah bener-bener dingin Bisa disusun di toples kayak gini Dan disimpan Bisa tahan sampai 3 bulan Tapi gak sampai 3 bulan Kayaknya nastarnya udah keburu habis ya Karena nastarnya ini bener-bener enak Gurih, renyah, dan juga lembut Makin enak karena isiannya pakai Selain nanas asli Oke segitu dulu videoku kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir Tetap support channel ini And see you on my next video Bye-bye